Sekolah Dasar Negeri 1 Sukadana Ham Bandar Lampung sejak berdiri puluhan tahun lalu merasa kesulitan air bersih hingga saat ini pasalnya tidak ada sumber air atau sumur di sekolah selama ini hanya mengandalkan sumur milik masjid yang juga dibagi kepada warga sekitar karena merasa tidak cukup untuk kebutuhan sanitasi di sekolah pihak sekolah pun mewajibkan siswa siswi kelas 4 sampai dengan 6 SD untuk membawa air bersih dari rumah guna keperluan sanitasi siswa siswa membawa air bersih dengan menggunakan botol air mineral bekas lalu dikumpulkan di depan kelas bila ada siswa yang ingin ke toilet siswa tinggal membawa air bersih untuk keperluan sanitasi karena di daerah sini memang air susah jadi untuk kebutuhan BPC sulitnya dari berdiri sekolah ini karena tempatnya pegunungan ya Pak ya daerahnya tinggi pegunungan kalau sumur biasa tidak pernah bisa dapat air sumur bor itu pun lebih dari 60 meter pemerintah kota Bandar Lampung akan memberikan bantuan berupa pembuatan sumur bor melalui desa yang diperuntukkan bagi SD Negeri 1 Sukadana Hang diharapkan dengan adanya bantuan ini mampu meringankan kebutuhan air bersih bagi sekolah Roma Afria Idang, Kompas TV, Lampung terima kasih telah menonton! selamat menikmati